Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel saya Rian Surya pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki pintu kaca yang bergesekan dengan lantai kalau kita lihat di sini pada saat kita buka pintu kacanya seperti ini teman-teman nah dia langsung berhenti ya dan kalau kita lihat jaraknya pun sudah mepet sekali dengan lantai sehingga dia bergesekan dengan lantai ya dan tidak bisa dibuka full hanya setengah seperti ini teman-teman kalau kita lihat di sebelah pintu yang kaca sebelahnya lagi dia bisa sampai full ya teman-teman ya seperti ini dia bisa sampai full tetapi kalau yang sebelah kanan dia hanya membukanya hanya sampai sini ya bagaimana cara saya untuk memperbaikinya sebelumnya untuk melanjutkan videonya jangan lupa like comment subscribe agar channel saya ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua sebelumnya teman-teman harus mempersiapkan obeng plus dan obeng min ya mari kita simak saja videonya pertama-tama teman-teman buka ini adalah kotakan penutup dari flooring 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 ya namanya ini mereknya onasis pertama-tama kita buka bautnya dulu teman-teman seperti ini buka ini pintunya masih nyangkut ya masih terbuka setengah seperti ini kita buka baut-bautnya seperti ini nah ini penutup dari flooringnya ini kita buka seperti ini mereknya onasis nah disini ada flooringnya ya ini adalah buat mengatur si pintu otomatisnya disebutnya dengan flooring bagaimana cara saya untuk memperbaikinya disini ada dua baut nih teman-teman bisa di jump bisa di dekatkan ya ini ada dua baut ya ini baut yang memakai obeng min seperti ini ini baut ini bisa dinaikkan atau turunkan ya teman-teman untuk memperbaiki pintu ini sebelumnya kita kendorkan dulu baut utamanya seperti ini baut utamanya kita kendorkan lalu ini baut yang kecil ini baut yang kecil ini dua kanan dan kiri ini kita kencangkan agar dia naik ya posisinya nah ini dia mulai naik ya kita sejajarkan dengan si lantai ini karena sebelumnya tadi flooringnya ini ada di bawah banget kita sejajarkan seperti ini nah setelah ini kencang yang kiri juga kita kencangkan kita kencangkan seperti ini dan kalau memang ini masih ada kita kendorkan lagi teman-teman kita kendorkan lalu ini kita kencangkan lagi ya buat yang kanannya seperti ini kita kencangkan ya ini nah ini terlalu terlalu ke atas ya berarti kita kendorkan dulu dikit yang penting baut utamanya biar enggak terlepas seperti ini kita harus pasin ya ini ini masih terlalu ke atas pendorkan sedikit Hai jangan sampai terlepas ya kita kendorkan seperti ini Hai nah ini masih luar ya berarti dia masih belum dapet terlalu tadi kita tondorinya terlalu banyak ya kita kendorkan dulu seperti ini nah ini lancang ya teman-teman Hai nah ini bisa kita naikkan lagi seperti ini sampai dia benar-benar kencang teman-teman nah ini yang tadinya floring ini dibawah tidak sejajar dengan lantai sekarang sudah mulai sejajar ya teman-teman seperti ini ini masih masih nyangkut ya kalau kita lihat masih nyangkut seperti ini nah nah ini kan yang depan sini udah kita setting udah kita naikin posisi floring ini udah kita naikin sekarang kita akan menyeting ini ini yang belakangnya juga nih disini kalau teman-teman zoom lebih dekat lagi ini ada baut min juga ya untuk menaikkan si floring ini yang belakangnya kita akan naikkan ya kita putar bautnya ke kanan agar si floring ini naik ya Nah yang tadinya dia segini ini jaraknya terlalu ini kita nanti akan sejajarkan juga ya dengan si lantai ini karena ini floringnya tadi turun yang belakangnya kita putar seperti ini sampai benar-benar ini ya teman-teman sampai dia naik kita putar seperti ini apakah dia sudah sudah mentok atau belum kalau masih belum kita bisa putar lagi sudah mentok ya teman-teman ya dan dia sudah sejajar seperti ini berarti dia sudah bagus ya sekarang kita akan menjajarkan yang sebelah belakangnya ya teman-teman ya Nah kalau kita lihat disini pun ada baut ya teman-teman sini nah ini bautnya ini baut min ya buat min ini untuk menaikkan si floring yang sebelah kanan ya ini karena dia masih turun ya dia masih turun tidak sejajar dengan si kubin ini ya langsung saja kita kencangkan tujuan dikencangkan baut ini agar si floringnya yang tadinya turun menjadi naik ya nah ini dia naik pada saat kita putar seperti ini nah dia sudah sudah kencang ya sudah full ya sudah full sekarang baru kita tes teman-teman apakah pintu ini bisa terbuka dengan full nah ini pintu ini sudah tidak menempel atau bergesekan dengan lantai ya teman-teman ya seperti ini teman-teman bisa lihat bisa lihat ya yang tadinya dia bergesekan dengan lantai sekarang sudah lancar ya kalau teman-teman ingin mengatur kecepatan dari si pintu ini misalnya teman-teman akan mengatur kecepatan dari si pintu ini teman-teman ini ada petunjuknya ya ini ada petunjuknya seperti ini ini untuk mengatur cepat atau lambatnya bisa teman-teman atur sendiri ya kalau yang ini kapan harus dia berhenti pada saat dia pintunya bergerak lalu dia akan ngerem yang ini teman-teman seperti ini nah nah dia ngerem tuh teman-teman teman-teman pada saat pintunya seperti ini menutup dia dia ngerem dulu ya nah seperti ini ini adalah dua dua baut ini untuk mengatur kecepatan dari si pintu ini ya teman-teman ya ini fungsi dua baut yang min ini tapi tujuan saya membuat video ini untuk memperbaiki pintu yang bergesekan dengan lantai ya teman-teman ya kalau kita lihat disini teman-teman yang tadinya dia tidak ada jarak ya sangat bergesekan sekali dengan lantai sekarang sudah ada jarak ya teman-teman ya seperti ini nah ini sudah ada jarak ya nah ini jaraknya sudah jauh sekali ya sudah jauh sekali ya tidak ada bergesekan dengan lantai ya tadi sebelumnya ini untuk pengoncinya untuk silinder kuncinya ini bergesekan dengan lantai ya sehingga dia tidak bisa dibuka puluh Hai sekarang sudah ada jarak ya Hai sekian video dari saya bagaimana cara saya untuk memperbaiki pintu yang bergesekan dengan lantai cukup mudah bukan dengan cara menaikkan the floor hing yang ada di bawah ini ya teman-teman ya Hai jangan lupa like comment subscribe agar channel saya ini bisa terus berkembang dan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih